Aksi pelaku yang memalsukan kode Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M Square viral di media sosial. Aksi pelaku terekam CCTV dan diunggah oleh akun Twitter at Techman ID pada Minggu 9 April 2023. Pelaku juga mengganti kode yang terintegrasi dengan 12 kotak amal di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kode miliknya. Diketahui ada dua rekening palsu yang ditempel oleh terduga pelaku. Kode palsu pertama diketahui terdaftar atas nama Restorasi Masjid. Kemudian kode palsu kedua terdaftar dengan nama yang hampir sama yakni Restorasi Masjid. Kendati demikian, pihak Masjid Al-Azhar baru menyadari aksi pelaku pada Minggu 9 April 2023. Atas kejadian tersebut, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan telah menemukan tindakan penyalahgunaan KRIS pada kasus tersebut. Erwin mengatakan bahwa ditemukan ketidaksesuaian nama yang terdaftar sebagai tempat ibadah. Atas dasar penyalahgunaan tersebut, kode KRIS pelaku diblokir oleh Bank Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!